7 September 2022, Stasun Rilai Benol 7 melaporkan langsung di kawasan Pandansari, Balian Barat. 7 September 2022, informasi kebakaran A1, mojur. Ponden, info becara Kota Balipapan, Tribun New, kita lihat. Api bertambah besar, 7 September 2022, api bertambah besar Pandansari. Pak Binsa, kita lihat, Pak Binsa, Pak Binsa, kita lihat. Stasun Rilai Benol 7 melaporkan langsung di kawasan Pandansari, Balian Barat. Api bertambah besar, pemadam kebakaran dari kepolisian, terus, terus diregukan penyempatan, kita lihat. Kita lihat, terus diregukan penyempatan, kita lihat. Pemadam kebakaran terus berjibangu, kita lihat, Andi Weli, Andi Weli. 7 September 2022, Pandansari bergobar, Pandansari bergobar. Kita lihat, seluruh pemadam kebakaran diturunkan untuk membantu pemadaman ini, kita lihat. 7 September 2022, kita lihat. Mbak Binsa, kita lihat Dandramil, Balian Barat, kita lihat Dandramil, Balian Barat. Api bertambah besar, 7 September 2022, api bertambah besar. Pandansari, Balian Barat, api bertambah besar, api bertambah besar. Kita lihat, jajaran dari Mbak Binsa, kita lihat. TNI. Kita lihat, Madya 2, komandan BPPT Kota Balibaban, kita lihat. Kita lihat, Madya 2 berkoreasi dengan agotanya, kita lihat. 7 September 2022, pamada kebakaran terus berjibagu, terus berjibagu, terus berjibagu, tubuh padamkan api. Kita lihat, upik, 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 kita lihat, upik. 7 September 2022, 7 September 2022, api bertambah besar, kita lihat. Terus dilakukan pemadaman, terus dilakukan. Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari update. Takdir, Allahu Akbar. 7 September 2022, Pandansari berkobar. Update, update, update. Pada jam 15.51, tanggal 7 September 2022, api bertambah besar. Pandansari, Balibaban Barat. Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Terjadi kebakaran besar di Pandansari, api bertambah besar. Takdir, Allahu Akbar. 15.54, 7 September 2022, setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat. Api bertambah besar. Takdir, Allahu Akbar. 7 September 2022, pemadaman Pertamina melakukan panjang perotan. Kita lihat, pemadaman Pertamina. Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. 7 September 2022, pemadam kebakaran terus berjibagu, terus berjibagu untuk memadamkan api ini. Pemadam kebakaran terus berjibagu untuk memadamkan api ini, kita lihat. Api, 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 oke. Kita lihat, relawan Garuda, kita lihat. Api bertambah besar, Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Kita lihat, Mbak Binsa, Mbak Binsa, kita lihat. Update pada jam 16.18, tanggal 7 September 2022, disini Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Api bertambah besar, update, update. Api bertambah besar, 7 September 2022, Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Update pada jam 16.25, tanggal 7 September 2022, disini Setesan Rila Ibenol 7 melaporkan seluruh kawasan Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Api bertambah besar, berkobar, takbir, Allahuakbar. Allahuakbar. Pada jam 16.31, PMK terus berjibagu untuk memadamkan api ini, kita lihat. Pandansari, Balibaban Barat, 7 September 2022, kita lihat. Jajaran dari relawan maupun dari Ormas Pemuda Panjasila, serta jajaran dari TNI, Fulri, serta relawan yang lainnya membantu di TKP. Kita lihat. Situasi terkini di Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur. Terus berjibagu, pemadam kebakaran untuk berjibagu. Kita lihat pemadam kebakaran masih berjibagu untuk memadamkan api ini, kita lihat. Pemadam kebakaran masih berjibagu untuk memadamkan api ini. Update, update situasi terkini, tanggal 7 September 2022. Kita lihat, pemadam kebakaran terus berjibagu untuk memadamkan api ini, kita lihat. Pemadam kebakaran terus berjibagu untuk memadamkan api ini, kita lihat. Terus dilakukan pemadaman oleh jajaran dari PMK, Kota Balibaban, kita lihat. Api berkobar. Pandansari, Balibaban Barat, Balibaban, Kalimantan Timur, kita lihat. Kita lihat. 7 September 2022, Pandansari. Update pada jam 16.45, tanggal 7 September 2022. Tampak di TKP Kebakaran dan Ramil, Balimantan Barat dan Komandan BBBD, Badan Penanggulang Bencara Daerah, Kota Balibaban. Komandan BBBD, Kota Balibaban, kita lihat. Di TKP, kita lihat. Jajaran dari TNI dan Polri diturunkan untuk melakukan pengamanan. Inilah situasi terkini, pada tanggal 7 September 2022. Kita lihat, Komandan BBBD menenangkan salah satu warga, kita lihat. Diperkirakan rumahnya terbakar, kita lihat. Komandan BBBD, Kota Balibaban. Komandan BBBD, pada tanggal 7 September 2022, di kawasan Pandansari, Balibaban Barat, menenangkan seorang warga yang menangis karena diperkirakan rumahnya terbakar, kita lihat. Kita lihat jajaran dari Brimob, juga melakukan pengamanan. Kita lihat. Komandan BBBD membantu menenangkan salah satu warga. Setesan Rila Ibenal 7, melaporkan langsung dari kawasan Pandansari, tanggal 7 September 2022, update. Api masih berkobar, api masih berkobar, kita lihat. Bagaimana situasi terkini, Dan? Untuk berapa unit diturunkan dari... Api ini kami membasu BBBD, Alhamdulillah kami sudah tiga kali balik-balik nih. Kami sudah tiga kali balik pengisian. Saat ini pahitnya ketiga kali, kami dibatuh oleh lima anggota kami. Berapa unit dari PHM diturunkan, Dan? Oke, cuma satu unit saja, tapi kita sudah tiga kali balik-balik untuk pengisian ke kantor kita, ke base kita. Dimana tadi tim PHKT juga, mereka ngisi base di tempat kita. Baik. Baik, komandan. Oke, semuanya. 7 September 2022, kita lihat. Jajaran dari Pemadam Pertamina menurunkan armadanya dan melakukan penyemprotan terus-menerus. Kita lihat. Dari Kota Badi Bapan, Kalimantan Timur. Setesan berilai Bero 7 melaporkan dari kawasan Pantansari, Bali Bampar, Bali Bapan, Kalimantan Timur. 7 September 2022. 7 September 2022 update. Pada jam 17.27. Satuan dari SAR dari Brimob. Beter kanan diturunkan untuk membantu di TKP. Kita lihat. Situasi api masih bergobar. 7 September 2022. Update 17.37. Tanggal 7 September 2022. Kita lihat. Pemadaman terus berlangsung. Kita lihat. Pemadam kembangan terus berjibagi untuk memadamkan api ini. Kita lihat. Dari Kota Badi Bapan, Kalimantan Timur. Setesan berilai Bero 7 melaporkan langsung dari kawasan Pantansari, Bali Bampar, Bali Bapan, Kalimantan Timur. 7 September 2022. Situasi terkini Pandansari, Bali Bapan, Kalimantan Timur. Bali Bapan, Kalimantan Timur. Terus dilakukan pemadaman. Situasi terkini. Situasi terkini. Yang video yang saya kirim ini. Pada malam hari ini. Update pada jam 20.57. Tanggal 7 September 2022. Jajaran dari Pertamina. Melakukan terus pemadaman. Kita lihat. Dimana jajaran Pertamina ini melakukan pemadaman. Yang akan dilakukan pemadaman. Air dan pom ya. Jadi pom dengan air. Situasi terkini. Bang, izin. Ini pemadaman air sama apa bang? Ini air. Ini air. Tadi menggunakan pom. Baik. Jadi dua bang ya. Air sama pom ya. Baik. Sudah air nih ya. Tadi pom ya. Bump. Sudah air. Baik. Baik. Baik, kemudian. 7 September 2022. Sesam Rilai B07 melaporkan langsung dari kawasan Pandansari. Pandansari, Bali, Bawan Barat. Inilah situasi terkini di Pandansari. Api masih menyala. Dimana jajaran pemadaman kebakaran mulai dari pemadaman Pertamina maupun dari BPPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balipapan. Terus melakukan penyemprotan. Dan dilakukan juga suplai air tangki dari PDAM. Dari Kota Balipapan, Kalimantan Timur. Stesen Rilai B07. Update. Melaporkan langsung dari kawasan Pandansari, Bali, Bawan Barat. Balipapan, Kalimantan Timur. 7 September 2022. Inilah kondisi terkini. Pandansari. Pandansari. Kan circumstance sedikit. Sampai akhir. terlalu aku aku di-i-i dan 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 dengan pembinaan dan 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya stashandrila ibn 07 dari jajaran info pencana kota Peripapan dapat kami laporkan pada jam 08.52 inilah kondisi terkini mulai dari kemarin tanggal 7 September 2022 pada jam 4.45 dan sampai sekarang pada pagi hari ini pada jam 08.52 tanggal 8 September 2022 inilah kondisi terkini memang cukup mengelhatikan kebakaran kemarin memang mengakibatkan diperkirakan 34 rumah terbakar untuk sementara pemadam kebakaran dari PHM Pertamina Hulu Mahakam dan pemadam dari Satuan dari Brimob serta jajaran dari Badam Penanggulang Bencana terus melakukan pendinginan dari kota Balipapan, Kalimantan Timur stashandrila ibn 07 melaporkan sudah di kawasan Pandansari Balipapan Barat, Balipapan, Kalimantan Timur 8 September 2022 Salam kemanusiaan Terima kasih